hai 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 lahir dari orang kalau sekarang itu orang politik bukan kita lahir dari orang pegurun itu bukan saya enggak cerita penuh tapi saudara bisa nangkap kalau saudara minta tunjukkan wongnya tak tunjuk nih hampir seluruh orang perhati itu orang perjuangan toko Indonesia muda toko ini toko ini toko ini Cotara Bayangan tahun 22 ini orang perjuangan nah ini perjuangan gitu gelacar pencai apa mun ini tingkat biji tingkat luruh tingkat telung ini toto lahir ya toto batinnya nggak nggak bisa menerima itu orang toko batin itu tetap belajar dikala itu pasti orang-orangnya itu wongmenandito tapi orang yang mendirikan terhadap itu orang toko-toko perjuangan toko ya partai ini partai ini mengapa toko perjuangan lah dia mah keluar masuk bui kok dia geng sorodera tidak tidak karena dia orang pegawai pemerintah dan tidak mengadakan pelawanan hanya orang-orang yang lepas dari ESA itu termasuk ESAO ya ESA PSC berubah nama ESA jadi Teratih di Bandung adanya Kurban Dunia di Jakarta ada ESA Cemaka Putih nah dua ESA di Bandung di Jakarta itu hilang tak berbeka ESAO di Semerang sekarang bereban jadi PDESA ESA PSC menjadi ESA Teratih ini jika bakal itu-itu lahirlah Mas Imam belajar ke Pak Irsad dimana oleh Pak Irsad diberi senam diberi jurus yang disempurnakan yang dikatakan jurus baru jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Sulu, dan Jogja yang banyak sedangkan Mas Imam lahir dari Madiun lah Pak Irsad itu tokoh teknik nah Mas Imam itu lahir memang masih badan madak setelah beliau latihan di ESA Teratih muncul beliau mempelajari lu mengapa yang dikenal kok hanya ESA kok ESA Teratih tidak nah ESA Teratih karena keluar itu orang kecil menggunakan wang mahar itu wang ketengan ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil sedangkan ESA sendiri dianggap kelompok masyarakat besar wang sengerti ESA yang ESA Teratih ini ngerti ini gelut yang beliau-beliau ini terkenal orang tukang gelut jadi yang ESA Teratih gelutan namanya yang tukang gelut karena lahirnya yang tukang gelut ini zaman perjuangan munculnya Mas Imam dan anak didik beliau bersih keras ESA Teratih harus lebih dari ESA Winongong setelah beliau mengatakan begitu ketemu Pak Rahmat di Jakarta Pak Rahmat orang ESA itu nangis mengapa saya menemukan ESA kok di ESA Teratih lah saya mengatakan begitu karena masih mantu badan wajak belajar ESA si jiluruh telur belajar karena badan wajak tapi lah batinianya itu belajar pada ESA belajar pada ESA belajar pada pakde-pakdenya karena dia geng surah diri itu kalau sekarang katakan medit ESA itu tidak ada yang di meneruskan sesuai jurus tingkat 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 tidak ada terbatas sampai tingkat dua lah tetangga saya namanya Pak Marto belum manggil saya tidak mengerti ya dia itu murid desa ya belilah yang diwenangkan mesahkan tapi tidak seperti ESA Teratih berbondong-bondong mengecahkan beliau sangat-sangat-sangat teliti sampai bukunya ditinggalkan sama saya sampai beliau meninggalkan dunia ini tidak ada satu pun dari ESA itu diajari sampai tingkat tiga misalnya jangan di seorang enak lu, kok ESA Teratih mu ini tingkat terlu ku ini mentuh sekondi ini tingkat terong bulu dari sipit anak apaan? apaan? ini secara-sara begitu banyak orang memunggu tingkat tiga-tingkat tiga ya itu badan padat tapi toko badan ini orang enak-enak ini ngarang diwi saya mengetahui pada saat disakan tingkat tiga almarhum padat ini suruh keluar dari ruangan, hanya beliau masih mam sendiri dalam ruangan itu yang enggak boleh enggak bisa itu badan ini hanya karena badan ini hanya itu kalau mau mabudah di tiga telur mari baca ini nganti nesu malah giguyu di sini mongmesem nesu nesu itu lahir ya tapi nes dimusui nesem nesak neseng musui apa kuat ya tante ini yang siapa semben disi kue apa aku semben terkue apa aku neseng aku ini tingkat tulu nesu itu nesu itu apa orang berbondong-bondong tingkat tulu wah ini masak kelabang untuk ini untuk tingkat tiga kelabang apa neseng musui ini neseng musui ini neseng musui ini jadi kalau sudah sekalian dikecok oleh orang-orang itu mau tiga dua oleh orang itu neseng musui guna duit neseng musui tingkat lorong tingkat tulu bener uripit kue apa uang sih nyebar ke ini dan kemudian apalagi tingkat tiga uripit kue apa kalau masyarakat kue apa padahal orang tingkat dua itu mampu menjadi katakan itu bukan nanya telukur jadi panutan siapapun di lingkungannya apalagi tingkat tiga logikanya itu tolong itu aja kalau saudara belajar eh lelok dulu biologinya orang itu sejarah hidupnya dan jadi apa itu orang belajar dia sehat rata ya atau belajar apapun masuk apapun pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya kemudian kehidupan pribadinya orang itu kemudian tujuannya akan menjadi sasaran ilmunya orang masuk esat rata tidak mengerti sasaran tujuannya lu ngapun mau gue esat rata saudara masuk esat rata itu sejarah dia esat rata lu ngapun aku ramai lu mau aku karena secara ini mendasari daripada organisasi itu sehat lah gak biarpun katakan itu esat rata orang murtad ya kalau dulu dikatakan esam kalau orang terati mengatakan esamuda tapi nongo golongan emang mencak esamurtad tapi golongan niwi nongo yang politik esamira ini betul semua dan dikatakan orang esat rata itu kewompok biah indah justru munculnya mas imam itu yang menyelamatkan esat rata Surabaya merah Wacokerto merah Sulu merah terus Jogja merah lo mas wajit tau lo gak tuh si urib ngomongi si urib kabe untuk lama simam sebagai murid katakan itu Pak Ersad menyelamatkan desa rata itu tidak kelompok merah tapi kelompok yang penuh dengan keharifan kebijakan yang bisa Nah Yomi masyarakat itu tujuan esat rata ada pencah silat itu katakan nanya untuk mbak tengi dalam kumulan ini tidak ada esat rata diwari benci karo apalagi benci samara esat rata itu tidak apa terjadi itu terjadi kita akui sebab sebab sombongnya wong terati rumong sobolone oke rumong sopenca hebat gitu tapi tanpa sadar orang esat rati menjadi sombong sehingga melupakan keharifan kebijakan dan tujuan esat rati yang sebenarnya ini waktu pertama kali murid hanya sedikit yang disahkan hanya 8 orang tapi dengan penuh keyakinan esat rakan besar karena suntian dari masimam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya masimam itu jarang bicara tapi saya ingat didikan yang mengatakan lulatok labinu lulatok pemimpinu nek gue mengapik karena beliau mengumandangkan dan orang yang pemberani tidak tidak ada orang yang berani menghadapi kain sewulan itu beratok rata dia tembak laka laka itu tapi beliau yang kecil berani melayan itulah itulah baru di akul larang esat rata bahwa namanya imam kunsmangat yang seorang halmarhum menjadi tokoh esat rata diwujudkan tahun 1963 dalam Asian Evolved Gamas Amazing Portage itu Ganevo mulai saat itulah esat rata dipercayakan pada masimam itu jadi tidak ada orang pegat lurus swasta tingkat siji swasta yang orang gulik duik yang mau rojongi disikat kain ya tidak kena ditotok minggir disikat karena pesat rata itu lembaga atau organisasi yang berentupu pada pendidikan pendidikan yang katakan itu kalau di sekolah lahir pendidikan yang mengarah kepada batinnya ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan nah karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngamung-ngaweh resepeng hati jadi orang esatratil kumpul ini seneng saya datang kesini seneng karena apa tidak organisasi turis saya seneng itulah esatratil mas ini ketua ketua datang ini pesawat ini gini yoyoyor buddha-buddha duwe-duwe dewe nemele ningkali ini ini nezatratil jadi jangan pasal nah gue boleh aneh-aneh ini perlu boleh hilang resepeng balik itu sejarahnya mas yang membangkan nezatratil itu munculnya mas imam almarhum ya ada lain-lain daerah tapi sekarang baru gue nyungwap 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 ini bener ini bener tingkat turu mas Allah anak buah pipit di kalau saya tapi kalau saudara ingin belajar silahkan saya tidak tidak ngelarang seseorang tapi itu bukan acara nezatratil uang jadi warga sebetulnya sulit kalau dulu betul-betul ditanting nek api disakisi baru dilatih ya mesti ayatik kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok nah sekarang golongan mau popok dilatih digumpuni nezatil terus nuntut kita ini kalau mau ngakon ya saya ya mungkin saudara sekalian tidak ya eneng munjalu eneng satrati orang nek si ngerti saya termasuk orang ngerti saya saling nek sadar bareng nek sadar karu nek bodoh bareng jadi itulah satrat itu kalau saya secara mau belar tingkat lurus silahkan tingkat telur silahkan tingkat limau silahkan tapi melebuni kalah aneh satra enggak PNPNDW PPNU Anda belajar mama beling ya silahkan belajar dibuat orata tegas ya silahkan esatrati itu hanya memberi pelajaran keluhuran putih bukan memberi pelajaran yang neko neko ya sekarang saya jarkan seluruh Indonesia nek melu esatrati keluh acara nek acaran lio melio silahkan neng joko paker itu aja jadi kita enggak ribut nek esatrati nganti orang dimurid metuk apa neng joko ya tanda esatrati orang tapi tidak akan mungkin siapapun lembaga organisasi kalau memberi acaran keluhuran budi itu pasti tetap ada dan selalu ngeremboko dan yang mengacaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik ya itu akan ada enggak bisa sedangkan agama saja dimanapun ada agama itu pasti ada intrik-intrik pasti setelah sesuatu yang timbul yang ada pasti akan diikuti segala sesuatu yang pasti adalah menggerokoti yang menggerokoti itu dikatakan setan-setan itu nah kalau saat rati digerokoti tingkat dua tingkat tiga curus lama baik itu golongan-golongan setan-setan itu jadi enggak usah takut dengan setan-setan itu jadi itu sejarahnya ini aku mau percaya belak buat kotang wong-wongan ini karena saya terlibat saya tahu persis saya pernah ditanya oleh orang Surabaya saya kaget dia tanya masa sih apa kenapa deh masih mantu yang mengesahkan tingkat dua tingkat tiga siapa masalah lagi saya enggak pernah saya tanya gitu tanya kalau lagi saya ini almarhum ini enggak almarhum dulu mesti saya laporkan mas dikit takon menjawab diwi rasanya itu bagi saya lah tabu yang sudah enggak ada yang enggak ada saya merimai ini ya begini menetakonekonekonekonek rasa takon ya sengeniki kelem nombok ngeniki ya sengeniki bagi saya begitu terpaksa saya cerita beliau mendapatkan pelajaran di sini tapi disakan karena orang esatrati ya di esatrati tidak mau apa menengkep wakab beliau berpikir kalau mas Himan dicakan oleh esat kalau camatan dicakan esat dia masih memampu sepangat sakit esat sakit esat enggak mas Himan tetap menghargai esatrati itu yang ada itu kan zaman dia enggak cerita karena saya ikut di esat mulai tahun 59 dan tidak pernah berhenti esatrati puyok puyok esatrati ngantemi orang yang juru jeting yang isor dipan yang wisi ada esatrati ini orang ini orang gelut ini orang ini Jogja yang di esatrati dipatai ini orang ya sekali orang esatrati ini sombong kemerinti esatrati belut ya biasa kalau saya orang lihat jari gelut atau gelut orang oleh tapi ini gelutan orang anggota tanan itu mesti dimarahi enggak bener ya banyak kejadian di Indonesia itu kalau dulu banyak lalu intas SMS ke madun ke wong wong ini madun ya tapi saat ini beberapa daerah yang muncul madun orang enak itu fenomena itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar kalau Jakarta ingin ya Jakarta membentengi milih orang-orang itu yang baik-baik tok adik-adik kecil ada pertandingan yang ada adalah seneng dan bangga pada seneng dan bangga pamir-pamir tanpa sadar yang sadar menjadi sombong itu diikuti nah sombong itu kadang-kadang dua belasan kemelinti nah ini bucagi gelut mau bucah cili ya wajar jadi siap-siap menghadap itu karena saat terhati itu mengajarkan keluruan budi makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh latihan nah saya kecil nerombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu kekot itu sepantaran saya itu hanya dua orang itu lainnya ya enggak ada gedil-gedil KB SMA KB nah kalau sekarang anda melihatnya lahir ya kok vide ini tapi tidak ketat sekian tahun muncul ya salamu ya kalau memang mau mendidik ini harus diawasi terus ketua cabang S8 kalau saya mengatakan jangan di belakang meja saja tapi turun latihan latihan apa kesulitan apa yang bisa bantu nah sementara ini ketua cabang S8 di belakang meja saya mengatakan malam di Jogja setelah saya jabarkan ini melengar-lengar gak gampang saya terhati saya membuangkan gampang aku sedek dekan mereka yang membangang jeneng wakai wakai nek saiki aku dekan satu saat mateni wong belakang belakang seasing dipatai ini Pak Lurah untung Pak Lurah reman tapi kan menjadi masalah nah kalau zatratis semua ditanggung mempusat mati aku raso ngajak Jakarta lapor ini lapor makanya sekarang kalau mau menjadi pimpinan disitu minimal saudara harus bertanggung jawab pelakuannya dulur-dulur mungkin jokonen nera sonjoko ya serah kembali ke pusat naik pusat yang di sini ya tak tunjuk cabang ini orang ini ditutup seru di podo rugi ini tadi orang ini tadi ini mong tadi sedulur ya jadi esyaterati pas duluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab mari kita kelola yang baik kerukunan itu makin tambah kalau orang esyaterati di berukun harga diri baik esyaterati maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik jangan dikira esyaterati tidak akan diawasi diawasi terus mas saya harus jeli di caranya di orang pusat itu kalau dulu mau ditetar sama ditutup nasib esyaterati sudah tidak ada di Batun Jakarta esyaterati tidak apa-apa tapi kalau pusatnya ditutup pasti di seluruh ini akan ditutup risikonya orang menziarkan keluran budi ya disitulah kalau peguran peguran yang lain kok enak gejeran gejeran tidak mungkin karena esyaterati Tundide tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat nah kalau esyaterati menjadi kelompok tukang kelut kapan esyaterati ini memimpin masyarakat ini yang ada jadi saya kembali lagi pemasalahan saya mengatasi rasa diatasi matematik RPD waktu hilang berjumah kita tanggulang ini apa lho yang tanggulang anggur esyaterati apa kuyuk rukun akan melu esyaterati itu pasti tapi esyaterati kalau memikirkan badan wadah pasti akan dikemburi lho esyaterati ratau tirakat esyaterati mengkumpul mengomong tidak pernah tirakat padahal orang itu kita dituntun lahirnya batinia terutama pimpinannya itu yang mengirim ini siap jadi pemimpin dia caranya anggutaku itu tetap payem tentrem ini untuk itulah secara sekalian kalau mengadap itu kalau saya dia diawasi tapi dengan penuh senyum saja contoh ini esyaterati dimadun tidak ada orang tidak meluang di di gampuri tahun-tahun di gampuri nanti gampuri telah melakir acil loko itu mas ini wadah ini peristiwa tahun 92 itu terpanting semua orang esyaterati nanti musol polisi dibuat demi orang esyaterati nanti ditangkap di kabel di orang orang kamis orang komunis bubarkan saja esyaterati memang tujuannya bubarkan esyaterati saya sebagai pimpinan yang yang gue ditangkap mesen tapi orang ngempet deh dulu dulu gue karena yang salah kita tidak dididik akhlak yang mulia yang dikatakan desa keesaan itu tidak boleh nes putih ya putih bisa ini orang ngerti justru mulai dari polos itu diprogramkan orang masuk esyaterati diceritani sejarah esyaterati yang baik gak mungkin saya ngelain buat ceritani ceritani tujuani kemudian ilmunya nyapot diwarai penjaksilati ini harus dikenalkan dulu sehingga mereka menjadi mani tanah anak kecil itu kalau diceritani dia lebih mantep mencaatin tapi diajari pencait pintar pencait kalau laki itu tidak baik ya jadinya tidak baik kurang baik ini harus begitu seneng ajari kecil di desa seneng kenapa saya mengalami kecil itu didok langsung oleh mas imam saya ingat maka saya nyapot ditanggapi ya ditanggapi dan saya ditanggulangi dikumul ke dulur-dulur peraturan yang kalian bata saya peraturan keperaturan itu sebarkan sebetulnya kita ajaran satri ada ini nanti akan saya turunkan tingkat tingkat dua tingkat tiga tingkat tiga itu satu kali yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan ini ini saja ini saja ini saja apa ada tidak mungkin seorang namanya tar masih mampu ngatur ya terhati se-Indonesia kalau lombok tidak mungkin lombok 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 itu dan itu tidak akan banyak ke tingkat lunite esat itu gejeran itu melu waliran itu melu waliran itu bubar itu gak mungkin mah kota itu di wonek pirang-pirang gak mungkin esat pada sekarang esat itu sudah gak ada esat gak mau esat terhati nanti seperti pekuran lain gue itu tak mas wilis tak kene sipi tak kene taji hari gue aku ya gak tahu mas pagi tanpa sadar saya membuat walemik itu salah itu permusuhan gak dia cari ini kajar kaya kelompok sipit kelompok masilik kelompok masernu buyar gak esat rati dan dicari ilmunya saya tingkat lor tingkat lor wadah saya mau tanya apa tingkat lor itu wakil kabe orang apa mesi api durung bantu tapi ini musim pengesan pokok nonyo nonyo aku ngera iso orang atif pelajaran jadi guru untuk jalan di ini harus sadari maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu antara ke aktif honda hendak 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 itu dulu kok mengatakan begitu mas wadi saya ceritani saya latihan tingkat dua dah terus saya terlambat orang pakaian saya datang saya dipanggil di Maji sama Desi Antoro sama Tato sama Gunan pulang aja loh kok pulang mas ya sudah saudara tidak usah masuk tingkat dua loh dasarnya apa tidak saudara terlambat loh terlambat loh belum pagi loh tapi kan sudah terlambat oh iya tapi saudara mas apa kemarin mas Jiro itu terlambat lebih setengah jam tapi mas emang mau boleh loh kemarin kemarin sekarang sekarang mati aku ya bener juga ya bener juga ya 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 aku yang itu aturannya belum dibuat aku karena saya itu kalau dengan almarhum itu emang serang ngengkel sampai Pak almarhum saya karena saya dengan lahir jatin bukan pencindak ya sudah dipanggil mas kamto mas wahidi almarhum sama rumpah 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 tadi ini ini tolong mereka berempat itu beli enggak ladan kamu berempuk kalau enggak beli enggak ya saya bilang ya saya sudah tapi aku yakin wah nanti mas kamlo bab buat ini orang itu tak beli anjum ya setuju supaya tidak julang lagi itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan biasa terapi itu harus tertib terutama pelatihnya karena dengan awal tertib tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri begitu ketatnya latihan latihan itulah yang membawa saya tingkat luruh yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat luruh yang sudah dipecat dari satrati masih melebih satrati masih melebih satrati itu tutup kesel sembarangan ini saya itu minta ini latihan tingkat dua sudah mau disatakan metu ini pergurun warnanya kuning semua orang tahu dia pencak silatnya lumayan dimedihun geser yang satara itu gede saya hanya mesem saja disitu banyak tokoh-tokoh satrati itu mendukung musuh yang marhum tapi saya tidak mau cerita marhum karena marhum itu kalau dicetak masalah satrati orang itu akan dimusir tapi tapi tenis kirang tahun kuat tapi nyatanya kukut sak guru sembarangan dan disitu diajarkan kelebihannya terutama ilmu-ilmu sekarang itu tapi saikis kukut tinggal kenangan wong tingat luru merkom didik putrani antijuara indonesia metu ngedek nih tapi kukut sak sing tingat luru sak ngedek nih hanya tinggal kenangan di luru ketua cabang wong tingat luru ngedek nih ya kukut sak sembarangan nih nah begitu pula ini itu fenomena yang wajar aja dikure tingat luru tak tak pamer tingat luru tak tunggu tak biayari tingat luru tingat luru itu badan wadat mong siji mas nop itu tingat luku tingat tut ini mong bener mas pad badan badan mong siji to lalian nyumbo kenenten nah buat apa makin tinggi tingkatan itu ya kalau orang tingkat satu nek gegeran eneng emong nyaduk karung ngantem latihan kalah latihan nek kalau dulu namanya almarhum maturayan itu itu berkelah kalah hanya lapor kemenang mau kelawan kalah latihan nek siap buddha lo tantang nek sampai akhirnya yang ditantang lo deyek deyek gila musuh almarhum itu eh siap terhati gitu kalau kalah buddha nek kalah buddha nek ingat falsafah kasabah itu mengatakan akan melancarkan sampai dia ibarnya sudah meninggal dunia ibarnya begitu itu yang ada di esyatarat itu jadi itulah saudara sekalian ajaran-ajaran yang ada di luar mereka itu dari siapa yang buat siapa itu dimotori satu orang yang kecewa dajah terhati zamannya almarhum ya kemudian kecewa dajah terhati zamannya sesudah almarhum zaman saya saya tahu perusahaan orangnya itu apa boleh belajar mas 100% boleh tapi jombok kawan yang saya terhati ada itu ada itu lah karena sekalian botek ini belak uang saya belak ini dosok dosok aku ya saya rasa begitu mas harun lebih baik sahur manuk ini tanya gara sekalian ya selalu saya boleh ngomong dan jani jadi warga saya terhati itu kalau tidak mikir sesongaran jangan disombong tingkat si jadu paling nepat gelu terasungkan itu kalau membawa tingkat turuk wabimen tingkat si wabimen esat rati itu tidak melihatkan dia sebagai orang tingkat dua jadi orang yang terhati orang semua orang ngerti tingkat ini karena yang diutamakan pas seduluran diutamakan 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 kumpulan orang tingkat lor ini salah orang tingkat lor diutamakan orang pas seduluran mau tingkat tingkatan itu itu dibutamakan dia sehat berarti baju dilengkuk kemburi ini tondan orang itu pinter api orang mambah semua dilur kuat sekali di mana belok pampi oh orang tingkat lor jadi tingkat lor itu yang dimilai itu perilakunya bukan tingkatan ini sekolah tingkatan profesor dokter tingkat lor tingkat lor apa pinter apa lor pinter oh durung karuan ini orang tingkat lor itu lebih pinter harusnya masalah terutama masalah keesan atau jiwa sa itu tingkat lor ini juru cetak tapi didikan badannya tidak kuat kita ya nek gegeran wanita dikaji didus yang maju tangannya dikiling weng adu tingkat lorong nanti gegeran itu gumun kod 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 musim weng gumun ini tingkat dua lorong gegeran mulai nama tandang tapi nanti si gegeran weng bingung weng lorong ajaran ini tak kon mub bi itu dipelajari pora dipraktek ne pora itu ada kan ajaran tingkat dua satrat itu separuh untuk memperbagi separuh untuk rusak nah itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih ini hatinya enggak bersih orang ini ini tingkat dua yang ada saya saya dulu kalau sama lemar rumah mas mas binar so nanti aku bilok ini ilmu diturun di nah saya ngap aku aku ini jadi orang ya kalau orang itu benci tadi jadi ngomong ngomong malah katut itu ada di tingkat dua di orang yang tingkat lurun ini model apa fakta gitu itu kenyataan ya kalau tingkat tiga itu sudah ditinggalkan semuanya berarti ini atau tapi apa sanggup apa semua orang katakan itu sanggup itu ibaratnya guyang guyu hidupnya sudah diserahkan sudah dia hanya menjalankan saja di kegeri orang digelok terlet luar peleren samini nyabut kegeri ditut ini harus dia mati mesti mati 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 karpedia orang dosa tapi kita atur ya bisa tapi malah dosa kalau jatuh itu rentetannya panjang ya tingkat lo pameran tingkat lo model lopo ini nyata ratiku rapameran pas seduluran saya resan itu pas seduluran sudah tidak tingkatan tingkat luru kumpul saya tidak tingkat luru kumpul yang betul ya serapat dibuja update bareng dimana dimacu itu kalau malam selosok lagi itu saya sekarang sudah sarasan terus saya ingatkan orang perlu duur ini dulu rapopo ini dulu remor di jadi mohon maaf lah sejarah sekalian itu ini apa itu nganti wong ngerti aku tingkat itu malu sebetulnya gitu lalu lalu siapa ini orang bisa ngelakuin tingkatan kuih orang izin padahal kamu mau ngomong ngihaji terus orang bisa ngelakuin ngihaji malah tambah bu ini ngomong ngaji wajar bu ini lus apa itu wajar jadi makin tinggi tingkatannya orang itu terbelenggu tapi karena itu dikejar manusia maklum lah tapi esat rati lidik sing diubur itu tukui sing diubur itu keluhuran budi itu yang ada inilah esat rati lah keluhuran budi itu menurut tinggal tanya tulah sejarah sekalian apa adanya enggak boleh tanya itu menunggu nopo kesul omongi akleren menikapi menikapi dari masalah internal kita yaitu pertama dedikasinya dengan sudah makin membesarnya efek terjadi terapi ini ya sudah dikatakan sudah go internasional tentunya banyak tantangan tantangan khususnya tantangan di sektor internal sendiri harapan kami atau kami melihat hampir seluruh cabang ya hampir ini masalah-masalah yang dibicarakan ini sudah banyak yang mengenang jadi kita enggak boleh munasik lah di Tangerang sendiri juga ada yang istilahnya kami langsung menelpon mas-masi dengan bukan hanya satu-dua saja malah lebih dari 14 orang jadi tentunya ada satu tindakan secara organisatoris yang kedua dengan adanya organisasi kita yang sudah besar kalau menjawab pertanyaan dari luar dan kita sendiri sebagai ketua cabang untuk menjawab seperti mas-masi itu sulit artinya sulit mari kita bawa kebesaran nama esat ratif ini dan kita kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan kita untuk menjawab ditulis di dalam satu katakanlah berdoman untuk menjawab tanpa menyinggung tanpa merusak dari pihak-pihak lain sehingga ini adalah menjadi tameng kita ini beri jawaban kemudian tindakan kalau tindakan seperti kami juga melapor mas-masi mesti bentuk secara lesan kami bentuk tim yang kita sebut tim steering komite tim steering komite itu dikandung maksud adalah bukan kewenangan hanya cabang saja jadi menunjuk beberapa lebih dari lima orang untuk menangani kasus tersebut sehingga hasilnya itu tidak ada sentimen pribadi sehingga pantingannya tinggal memilih sana atau memilih kembali ke EJATRADE kalau dia memilih sana ya berarti kita putuskan sebagai sanksinya di PHK atau di EJAT tadi nah ini sentennya sudah harus punya panduan maksud kami dari Mas Majini kalau kita itu secara arogansi menjawab pasti seorang karakter manusia akan beda-beda ya menjawab itu ada yang halus ada yang menjawab cara kasar ada yang menjawab cara berdasarkan hukum dan lain sebagainya fisiknya nah tentunya ini ada panduannya dari pusat harapan kami sehingga tidak merugikan kedua belah pihak bahkan bisa mengangkat nama Harun dari EJATRADE katakanlah yang lalu biarlah berlalu ayo ya kita menatap masa depan EJATRADE ke depan ini bahasanya bagaimana itu yang pertanyaan internal yang kedua khusus untuk Tangerang Tangerang ini untuk berkembangnya Tangerang 5 tahun yang akan datang akan menjadi kota provinsi Tangerang raya dan sekarang ada kota Madia ada kebupaten ada Tangerang Selatan kemudian pertanyaan kami kami menghendaki untuk komando tetap ini diarahkan di dalam satu cabang saja mas karena menurut himat kami untuk meneragamkan dan mengatur di dalam strategi itu lebih efisien jangan sampai kalau misalkan Tangerang kota ada cabang Tangerang Selatan ada cabang kemudian nanti barat akan ada cabang perbedaan dari Iyuan akan membawa dampak yang perbedaan persaudaraan kedua nanti soal materi perbedaan materi pun nanti juga akan mempengaruhi dari kemajuan untuk esat berat nah untuk pertanyaan kedua ini juga mohon petunjuknya kami di dalam rangka ini sedang mempersiapkan untuk satu untuk Tangerang saja gitu mas terima kasih teman-teman mas Herno sebetulnya sepele mau dikabung ya silakan berdiri sendiri-sendiri ya silakan itu perkembangan zaman mengenai acaran acaran yang saya terhati sudah saya buat edaran saya canda pikir mas Herno di kamar saya masih ada sudah saya tegaskan pada seluruh Indonesia esat berhati hanya mengajarkan acaran esat berhati itu terdiri dari senam satu sampai sembelan puluh turut satu sampai tiga puluh enam pasangan sambung katakan berlatih dinamakan sambung paset tuluran kerokanian atau kesan di luar itu boleh latihan tapi tanggung jawab di lingkungan itu kalau cabang ya cabang sendiri ini jangan dibawa ke acaran esat berhati sedangkan permanan Toya Belati Osdowo dan sebagainya itu hanya merupakan tambahan tapi bukan merupakan acaran yang pokok kemudian kalau ada tumputan ini dibukukan Masuwa Terbit esat berhati bukan acaran buku ter acaran yang langsung apalagi menghadapi fenomena sekarang jurus iji tekot lomblonem ikyo rapodo 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 betul iku sing salah esat berhati wong siji kau anak didiri nanti lu kau saya kegar pintar sokondi makanya esat berhati itu bukan peguran tapi mengambil lima paseduluran sedangkan penyasilatnya sebagai benteng daripada paseduluran ya kalau paseduluran ini butuhin mulai sedulur kalau peguran itu harus tentai apa koyok guru ini perkembangan esat berhati meluas itu sing salah wahi diwi nombol murid sasai murid oke seneng tapi akhirnya segera saya wahi diwi itu mau gimana pangerang problemnya gini ya Jakarta Selatan gini ya kemudian Gabang Bandung begini matikan aku ini ketua pusatai permasalahan ya itu itu saja lah lah gimana cara nyelesaikan sekarang ketua capang itu jasa beri kewenangan ini tidak bisa ditolong yang rusuk zat rati ini yang teman ini orang ini labor pusat ditolong ini itu di murid di rumah di murid ketua ngatut murid berai tatanan ketua ini ngeluh kita sudah bukan zamannya lagi zamannya esat rati bersih-bersih selesai yang salah satu peguran itu tambah itu diperhitungkan itu merusak tatanan apa orang tatan aku apa tatan peguran hati berbong berbong londong ini oke disani seneng 70 seneng tapi saya susah lihat mari kita bersihkan sama-sama sepakat salah satunya kalau dulu ketua cabang jombok seneng jombok pecat saya belum pecat mas belum surat dibuatkan itu tak pecat tatok nih contoh ngawi berpaksa marhum murandong itu mecat sembilan orang itu tokoh-tokoh itu ini jadi camat jadi mantri hutan ini semuanya mencaknya juga tokoh tapi murandong berani karena diperhitungkan ini akan rusak ya belajar itu belajar tingkat luru rasa itu ngomong-ngomong satu tingkat dua beripun mas ya antumnya pun dipecat pecat malah tak pecat tapi dampak dari itu ngawi rukun guyip rukun biarpun murandong sudah meninggalkan kita bukan berarti ngawi akan guya contohnya dengan kerukunan ngangkat jadi bupati jadi bupati biarpun sebelumnya murandong itu galak tapi meninggalkan bekat yang baik guyip rukun ditutur hingga mas dan dilaksanakan jadi jangan ngasak itu sedulur enak unden ilang langan dia dicuh rap apa teman bu beraita tanan ini enak rusak kok bau pen anak orang dia bau pen kalau saya sekarang dia ngasak aneh dilurus yang pirang pirang ini enak ditoto hingga ini enggak apa-apa jadi jangan seganskan mas Herno tapi yujuz sainak itu tetap enek singil ini kalau di organisasi namanya Dewan pertimbangan itu jauh mengomong sehingga kita dikatakan jeksuro gitu jadi sudah menghadapi problema yang menyeluruh Indonesia Indonesia tidak Jakarta Indonesia ambil contoh yang ada di Ngawi itu itu yang ada ini contoh saudara weti ya jadi ketua di wanit sembarangan wanit dinyek di lemisin ya bawa anak didenya kuyuk rukun itu ciri seorang pemimpin begitulah adanya dia masih ruk jadi yang lain tanya monggo 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 Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa, 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 itu pasat duluran, jadlatan, itu yang dimaui Zaterati. Sebetulnya Zaterati itu kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan Masya Allah SWT itu kuat. Jadi kumpulannya orang-orang saya ngerti aturan-aturan orang gegeran. Ini lacaan bingung, lacaan bingung. Ini Zaterati yang berdua-dua, yang tidak lapor ketua-tua, mas ini kita ngertok nih. Ini apa memut-mumut nguruhi? Bisa orang lain bayar, kesel, enak mau karibarikulah seneng ocah-cah dirusui. Kan gitu. Tapi sebetulnya kita mendapatkan Zaterati itu jauh lebih. Kita minimal jadi kendel, gilingwan jadi disegani perilaku kita menjadi dihormati. Dilarang regaannya yang kita dapatkan itu. Jadi di Zaterati juga gulik duwe emang ajarannya orang gulik duwe. Makan Zaterati nge-rekuperasi yang nge-rekuperasi. Elah, untuk coba. Ya mau ngomong coba. Eh Zaterati suge-suge. Ya pinter-pinter. Tapi medit. Saya ngajal Zaterati tolonglah bermakan pas uang ngajak saya turun uang Anda daripada kesana kemari kita coba setahun lah. Apa mau 1 rupiah, 2 rupiah tidak ada aturan. Ini sedekah pada Zaterati. Nanti kita atur dan kita eh silahnya pusatannya ingin melihat tapi kita percayakan untuk itu. Dan masukkan sendiri pada nanti telepon. Dwe singkumpul sama ini melihat dari cabang ini ini cabang ini ngomongin dengan anggota ini ngomong ini tangerang tangerang ikilo tangerang ikilo duwe bisa leboh ini jadi itu saya rasa saya rasa bisa dan saya yakin bisa dulu resa teres saya menyadari ini jadi itulah terima kasih dan akan kami tindak lanjuti agar supaya biarpun tidak sama 100% saya berusaha 100% tapi kalau ada sampai 85 90 insya Allah sadarnya dan yang lain monggo saya melihat keadaan saudara-saudara juga kecang warga yang ada di kota depok itu sangat memperhatinkan karena sudah 11 kecamatan sekarang mas dan ada adik di depok sudah berprestasi di jawa barat mohon petunjuk saja sebetulnya mas topik juga tinggal di depok kalau lebih senur saya tidak berani matur apa-apa mohon petunjuk saja bukan saya yang pengen jadi semuanya bukan saya yang mewakili bukan saya saya tidak ada hatinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurut saya mas maji saya ingin apa mengajak kita semua mengajak kita semua jadi kalau saya perhatikan di dalam satu pertemuan-pertemuan sara sen sara sen itu adanya ya seperti ini dari dulu coba kita sekarang itu kita ini usulan ini usulan kita kita ubah bukan tempatnya tapi materinya jadi sekarang ini kan seolah-olah ada tuntutan pusat harus begini dan lain sebagainya jadi kalau ada misalnya ingin satu catatan-catatan yang dibukukan itu sebaiknya dari kita-kita yang muda itu justru sudah memberikan catatan-catatan disampaikan gitu mas ini kok saya punya catatan dalam sejarah jadi misalnya mas-mas ini kok gak mau nyatet-nyatet sejarahnya misalnya jangan seperti itu itu salah satu dari dulu ini tidak tidak ada perubahan nah saya ingin tadi malam ini kelihatannya kita lebih banyak membicarakan tentang nilai bahwa bahwa kita itu esatrati itu sebetulnya di dalam menjalankan ya ajarannya itu ada nilai-nilai yang diajarkan nah ini tidak pernah di dalam diskusi ini yang ditanyakan itu adalah bagaimana mas implementasi di dalam kehidupan misalnya seperti saya gitu ya di dalam mengimplementasikan kita itu kan sebagai orang esat kalau ajarannya kan harus jujur iya kan misalnya seperti itu itu gak pernah ditanyakan misalnya di dalam kehidupan kita menemukan situasi yang sulit kita menentukan mau berkata jujur itu sendiri karena ada sesuatu yang dilematis seperti itu jadi supaya kita di dalam sarasen-sarasen itu kita lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan ya disambil memang organisasi dan lainnya itu harus tapi di dalam mengimplementasian misalnya nilai-nilai yang diajarkan di dalam esai itu sendiri jadi kadang-kadang kita kenapa kok saya tingkat 2 tidak diluluskan saya gak ditolak sementara sebetulnya nilai-nilai ajaran yang sudah diajarakan itu sendiri entah kita sudah jalankan atau belum itu kita tidak tidak pernah kita permasalahkan seperti itu mungkin bagaimana ke depan kita di dalam perteman-perteman ini saudara-saudara yang lebih muda seperti saya ini lebih apa menanyakan yang di dalam masalah implementasi misalnya contohnya kita hidup di dalam suasana yang dilematis misalnya ada sesuatu yang secara hati nurani kita kita sebetulnya wah tidak pantas kita lakukan tapi situasinya disitu sulit kita untuk misalnya seperti itu bagaimana menyikapi seperti itu supaya tadi nilai-nilai mengarah kita itu sebagai orang esyaterati menjadi manusia yang terbudiluhur itu ada pencerahan ada tuntunan gitu terima kasih kalau salah mohon maaf Assalamualaikum sebetulnya itu yang ada dan menjawab dari saudara kita dari mana Depok kalau sekarang ajukan aja sebagai capang berdiri sendiri jadi saya sebetulnya mengizinkan ranting itu jadi capang orang itu yang diatur lebih sedikit itu malah seneng ngomotor oke itu sombongnya enak marilah kita percayakan ade ini enak dipercaya bercotenan konggu kemelintih gitu jadi ajukan aja lalu mengenai apaan dikantan masbur sebetulnya kita berbicara acara necaterati kita tidak berbicara masalah problema latihan-latihan yang ada di masyarakat itu itu bisa jelesaikan kalau sangat-sangat sangat-sangat mudah bisa jelesaikan aja ibaratnya enggak perlu kita semua tahu tapi bagaimana kita mengatasi problema yang ada di masyarakat yang ada di kita sendiri saya telah dididik bagaimana kita diperlukan oleh orang itu dimanapun kita berada dimanapun kita berketimbung kita menjadi orang yang diperlukan di baratnya tanpa saya itu enggak akan jalan satu-satunya jalan saya mengambil orang itu itulah saya jadi saya mengelubi acara-acara ini fenomena yang diajarkan itu saya tekuni memang saya belajar mulai tahun 59 saya mulai bertanding tahun 61 saat disaka 63 tapi setelah keluar SMA saat sekitar tahun 66 dan 67 saya ingin mengguluti apa yang dipelajari oleh almarhumasiman saya kesetrum itu hari 63 karena saya bersikeras saya minimal akan berpuasa 600 hari siapa tarmadi yang sebenarnya dimana letak kelebihan kekurangannya saya ingin tahu kemudian saya tidak tahu dari di mana tahu-tahu saya kesetrum sampai baratnya semaput saya dikotong dibawa ke mas imam terus beliau bertanya ada apa di saya kesetrum mas domen di ini setelah beliau tahu saya disuruh makan diambil makan saya tidak mau sampai tiga kali saat diancam kalau enggak mau makan telung di rong di nongka gwedan makan aja di mandian gwedan ini ini lah gue guyupin ya lagi juga tapi imahnya ada satu persis kelebihan saya kekurangan saya dan bagaimana saya menutup kekurangan ini bilangkan bilangkan tidak bisa itu ciriwansi ginomati manusia itu selalu membawa ciri khas dirinya sendiri tapi ditutup pisau saya tahu bagaimana saya punya kelebihan dan bagaimana saya punya kekurangan tapi belum berpesan jangan gampang-gampang menggunakan kelebihan ini kalau memang sudah terpaksa saya akan iya belum kemudian saya mengikuti jejak beliau pada susu satu saat dia bertanya gemaci apa mau mengikuti jejak saya saya katakan iya orang guru iya beliau nyesem luh kenapa kalau saya mengatakan jangan karena dikmaji dikmaji imam seimam punya kelebihan sendiri punya kekurangan sendiri ibaratnya saya tidak akan nikah dikmaji kan ingin nikah ingin nikah boleh sang unik silahkan saya nangkap mulai itu saya melibat bicaranya saya boleh dikmaji anak buju tinggalkan itu saya tidak tinggalkan saya tidak belajar tidak terakhirnya larangannya tak tangan saya punya ilmu gunting ini tak kampeng masih gelenteran apa larangannya tak hilangkan semua apa yang ada saya hilangkan almarhum hanya mesem kan ini ngeregeti orang yang tidak ngeregeti hati adalah orang yang jujur orang jujur itu apadanya gerlahir utusan empatin apa yang saya ngomongkan itu tumus dan mati saya tidak kita ngomongkan tapi itu tidak kata hatinya ini tidak akan bisa ini yang saya jalankan dan ini bertahun tahun tidak hanya seminggu dua minggu karena saya berangkat dari orang dasar bapak saya pegawai golongan 1A ibu saya di pasar tapi saya merontak apakah saya harus begini ya Allah saya harus bisa esyaterati bimbing bimbing saya ini yang ada tapi saya mendapatkan banyak hal di esyaterati itu dimana falsafah mengatakan manusia dapat dihancurkan dimatikan tapi tidak dapat dikalahkan ini maksudnya kita berjuang sampai kapanpun kalau belum kembali itu berpilih saya akan kejar itu wajib kita seorang laki-laki ngulik sang ngunik ngungup ini anak buju ngunik sang ngunik pati kita siap dipanggil ini harus imbang tidak bisa tidak saya ditawar oleh orang selamanya saya tidak pernah pekerjaan itu minta semua ditawari mulai saya kerja di korem di rumah di parani di purunyambut damel saya selalu akan bilang ya sambut di dung korem tapi satu saat saya minta itu malah dianih tapi akhirnya orang dianih saya mau bekerja di LHDR orang dite lamarnya buat nanti sebenarnya ngadet tapi ada panggilan sebenarnya aku orang ngadet orang dipanggil-panggil aku dateng apa dipanggil-panggil apa anu mencayu maupun buat si do supaya buat si do pun tinggini si A si A apa kok sakit lakum betul mas imam mo belum betul wani nah itu saya enggak geloh berarti saya harusnya belum nyatkan mulailah saya durakat mulailah saya berbaik-baik dengan masyarakat satu saat saya dipanggil oleh ketua FC Jawa Timur saat ditanya saya sambut saya ntar bereng pak ya sambut saya kalau aku kelem akhirnya saya berada di 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 Madin jadi saya ini bekerja bukan dari orang yang saya terhati saya tapi saya didikan saya kemudian telah berjalan satu saat karena saya ya katakan itu orang bekerja saya menggunakan ilmu esah bicaranya tar maji itu diperhatikan saya bekerja di luar batas waya leren aku kerja waya kerja aku kerja maka saya mengatakan orang hidup itu jangan meninggalkan kejujuran jujur itu biarpun tidak akan bisa orang itu 200 seren enggak bisa pasti opone wong lanang enek ngapus ini boleh bayar di selambet ini ini ibaratnya begitu pasti ngapus enggak enggak mungkin wong lanang itu enggak dalam ditetuk orang putri terus di terkepo enggak mungkin bisa cerita sama istrinya enggak mungkin masih ditutupi sampai sekarang orang pun ditutupi diceritain bu juni orang wahan makanya ada istilah dur semroto tapi kita masuk pada link kejujuran karena dari kejujuran itu akan tumbuh yaitu orang yang akan rajin enggak akan dia jujur diperintah tanpa diperintah pun dia akan rajin itu biasanya dimiliki orang pengusaha pengusaha pelajari rajinnya dia akan mengetahui kekurangan maka dia perlu belajar apapun yang mana bisa dipelajari dipelajari untuk dia tidak sombong karena menjadi seorang katakan mengatakan apa-apa ada satu tuntunan yang mengatakan kamu jangan sok nuntut biapun kamu bekerja di satratis semua menghanting tuang ini enggak mikir siang enggak mikir malam biapun enggak bayar jangan sampai saudara sekalian mengurutu karena itu hubungannya dengan aklak aklak itu hubungannya dengan lawa suatala kalau kita bekerja di satrati macam satrati amal dengan lilai ta'ala yang nilai itu bukan manusia yang nilai itu adalah Tuhan yang maizah Allah semata lagi dan yang terakhir saya pesan jangan sok mengenal menyerah menyerah kamu harusnya anda sampai kapanpun akan saya kerjakan saya menjadi pencuci biarpun nanjir mengongong kafila tetap berlalu saya sebagai pekerjaan ini bagaimana cucian saya semua orang masuk ke sini apa keinginannya saya bisa saya usah tapi juga ngapus sama saya memusuhi dirinya sendiri jangan ngapus ini ini fenomena-fenomena ini harus kita ketahui jadi kumpulan kita ini adalah kumpulan orang-orang yang seneng jangan kumpulan merasakan ikonok ini tidak gunakan menghadapi masalah masalahmu apa ini saya tidak mengurus masalah uang saya tidak 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 rusuh masalah uang kok gitu kita kan didik lambang kita itu ada hasilannya kalau halus ada hukum kelima tapi hukum karma kita itu didik pasti akan dibalas apa ini pasus itu wah diantem yang dirok wai di 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 Rokanjani ini fenomena yang ada sekarang itu tidak nunggu dasar segitu aja makanya hati-hati saya mengatakan makanya hidup sekarang itu penuh dengan kewaspadaan hidup hidup sekarang itu tidak hayam itu saya jadi penduduk menteri orang hayam bukti ini Surimoyani di di satu pertanda alam itu begitu jangan menilai Bu Surimoyani tapi alam itu begitu maka buku yang saya terdekan guru yang tidak akan ngapusi itu hanya alam kewaspadaan hebat itu mengalami perasaan kalau saya buddha ini saya merolak saya buddha telpon aku redawan mohon maaf karena saya merasa tidak akan saya terhadang ini aku buddha aku tabrakan aku rabudha itu dimiliki orang-orang kuno dulu ibaratnya dipit ke rumah mau pulang jem mulai saya ditunggu masalah saya berbicara buku mamsik tajak mamsik sudah itu wes paham ya wes mulai sipit dari jauh dipun mas maturnuhun ini apa disini waw kalau tumpai tadi kalau tumpai tabraan ini 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 begitu tingkat nore duduk bisa kono kongwi makanya saya katakan ini urusan benza itu urusannya canam seorang tua urusnya idealisme itu nanti nanti tua urusnya pencah boleh tingkat loruh lucu neng gue jadi desa terhati seolahnya ada dualisme profesional dan ideal ideal itu rohnya nah rohnya itu harus digarap yang kalau pusat digarap bersama saya bersama anggota Dewan Pusat desa terhati enggak menemu sawara untuk merebut ketua tidak ada sekarang pertama kali dipilih sempatan pilon telung utang pilih tapi yang pilih salah satu adalah pusat bukan deksuron itu memberi pelajaran pada desa terhati agar pegurun itu tetap utuh tidak ekor-ekoran ketua memang jadi ketua itu orang yang setiap pinilih pinilih dan mereka kata segalanya harapannya baik perilakunya tindakannya sopan cantonya itu meranani hati ini jadi ketua jadi enggak ada desa terhati ada musara perebutan ketua orang enak kalau enggak di drop sekon tuluri copo sembaten itu enggak bisa diganti bisa hari itu membuat katakan itu enggak baik ya hari itu juga bisa tapi juga bisa selamanya lamu sahra bagaimana ya ada tapi hanya berbicara masalah program kurkam kejahat saja sehingga esat rati ini tetap guyup rukun tidak memermasakan latar belakang yang dimiliki partai orang contoh nih di ngawi muncul itu jaduhnya PDP saya tidak orang PDP tapi dulu rukun wajib yang wahi yang isin yang jatuh rati selama yang jatuh rukun ya orang bisa tidak ini nah ngawi itu gusyam rukun jadi sudah terkenal di ngawi itu bupati ini orang terhati ya sekarang bisa nantang ini ngantin belas itu diantemi orang ntarati sak orang ntarati jadi bupati tuku mobil dua sopoh boku tuku mobil itu ini saya gue dengan dengan mas gitu Pak Samad itu gue nganti tuku mobil lanyar masih tak selidiki sak durmi selidiki orang itu gue ngerti lalu ini mungkin ada sak iki gue njabat ya mumpet tenai ya mobil dinas gue enak mas satu gue diseben enak kenapa fenomena sekarang ini dibaca kita membaca tanda-tanda alam kalau saya kata-kata lagi le melun so ngapus 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 lali wis di om ngapus di di ber di ngapus di ngapus di ngapus jadi itu di lalu di ini latihan di katoro ya seseorang latih aku pergi tolong latihan terus cek lalu di ngapus dan lalu 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 maka tingkat dua itu sekarang saya tarik ke pusat berhadapan dengan saya langsung karena ini itu tidak bisa ditransfer di sipit kemudian sipit masih beneran mesti ditambahi apa yang dimiliki oleh sipit itu tidak salah tapi fenomena begitu itu jadi esoterate itu sebetulnya hadjaran ajaran itu harus sama bisa dengan layan itu sama tapi ini sekarang kenami bodoh, curusi bodoh dan sambung ini, pasang ini bodoh dia mau keesananya seorang bodoh orang bodoh ini, aku ngerti ku yuk tapi tingkat dulu dia sehingga langsung ngebagi aku tingkat dulu nah ini tidak boleh saling menyalakan apakah tawan mahasiswa itu benar gimana cara mengatasi oh macam-macam kalau saya tak kaji, saya tidak pernah minta pekerjaan, tidak pernah sampai pun saya minta pekerjaan, tidak saya punya pompa bensin itu yang ngatur WP, yang ngatur sama temennya saya terhati saya masih berangkat di Mekah saya ditelepon patar pagi ini, saya beri pompa lo saya di Mekah pak, tidak apa-apa lo gimana nanti utang bank sudah, saya yakinkan bank nanti pulang tinggal teken-teken benar itu yang sekarang memberi saya saat baru acah pensiun dari Pertamina namanya pak sindung derajat itu ngarti di Gulela dan itu tambah lagi saat ditawarin namanya pak sindung tambah lagi ditawarin lagi sanda dirumah diajak dimana gini kenapa? mereka percaya kalau dihantar maju orang harus diapusi sudah kenapa ini mana yang dikembang sampai saya jadi ketua DPRD itu pun saya tidak minta gumbu-gumbu-gumbu yang jadi ketua ini aja bapaknya aja jadi ini ketua tapi aku belum minta apa yang wakili ini aja itu orang yang saya terhati jadi wakil nah dari sini saya katakan tadi kita harus siap caranya aku ditawar yang ditawar dengan pekerjaan aku sudah harus mampu bekerja dengan baik dengan rajin tidak pernah nuntut ini kalau orang hidup hari hari itulah adanya nah ni takpun takpun ini takpun takpun dia caranya jadi OHP dia caranya jadi uang sukses dia caranya tulis buju dia caranya tambah buju Biasa terhati kumplek Saya terlalu pencah Genuh Ya pencah itu Bagi saya karena saya menyenangi Lahir dari itu Itu satu pemandangan Satu ya katakan itu Saya memang seneng Seneng ya sudah Saya sendiri Seneng Itulah secara sekalian Saya maturnuhun